Halo semuanya, apa kabar dan apa kebaik? Jadi, oke, jadi disini saya akan menjelaskan tentang public speaking. Jadi, apa sih itu public speaking? Jadi, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang didalukan di publik atau di tempat umum di hadapan banyak orang. Jadi, disini saya akan menjelaskan tentang tips and trik bagaimana melakukan public speaking di depan banyak orang. Jadi, yang pertama, berlatih terlebih dahulu. Jadi, untuk pemula atau bahkan senior, biasanya melakukan latihan terlebih dahulu, biasanya di depan kaca. Jadi, sebelum melakukan public speaking, kita harus latihan terlebih dahulu di depan kaca. Lalu, kalian meminta saran dari teman atau keluarga kalian yang melihat latihan kalian. Lalu, yang kedua, ketahui siapa audiens kalian. Jadi, mengetahui siapa audiens kita itu penting. Karena kita harus mengetahui apa yang diminati audiens, apa yang disukai audiens, agar public speaking yang kita lakukan lebih lancar. Jadi, untuk yang ketiga, pastikan membeli pesan yang jelas. Jadi, saya disarankan untuk melakukan catatan terlebih dahulu, menulis catatan, untuk agar pesan-pesan yang ada di pikiran kalian tersampaikan lebih jelas saat melakukan public speaking. Lalu, yang keempat, perhatikan bahasa tubuh kalian. Jadi, perhatikan bahasa tubuh itu penting karena saat melakukan public speaking, kita tidak boleh terlihat melakukan bahasa-bahasa tubuh yang terlihat grogi atau nervous. Jadi, hal itu dikarenakan nanti audiens tidak akan merasa nyaman dengan public speaking yang kita lakukan. Lalu, yang kelima, perhatikan tempu bicara kalian. Jadi, tempu bicara kalian itu penting karena audiens lebih mengetahui nanti di mana kalian serius melakukan public speaking. Dan di mana saat kita bercanda saat melakukan public speaking. Hal ini juga memberikan rasa tidak bosan bagi audiens. Lalu, yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah senyum. Jadi, senyum adalah hal yang sangat penting agar para audiens nyaman dengan public speaking yang kita inginkan. Jadi, itu saja yang saya bisa jelaskan dengan. Jadi, ada 6 tips yang barusan saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih. Bye-bye.